Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kembali melakukan pelantikan terhadap 5 orang pejabat pimpinan tinggi pertama dan jabatan administrator di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Jumat malam Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melantik sekaligus mengambil sumpah janji terhadap 5 orang pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari, pelantikan dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Pada pelantikan tersebut, Sekda Muhammad Azan dan asisten 1 Sekda Batanghari MRI PAI serta perangkat OPD lainnya menjadi saksi dalam pelantikan tersebut. Sementara itu Bupati Batanghari Fadil Arif mengatakan, pelantikan ini sengaja dilakukan secara mendadak sebab dirinya melihat kesiapan pejabat yang akan dilantik. Selain itu juga melihat kesiapan pegawai di Batanghari ada atau tidak di tempat. Manajemen diklat yang diikuti ini mengajarkan bahwa semua rencana pekerjaan harus dilakukan secara baik dan tepat sasaran. Dengan adanya pelantikan ini, Bupati harap target kinerja tercatat dengan baik, terukur, dan bisa dievaluasi. Dengan terpilihnya para pejabat yang dilantik, kinerja di lingkungan pemerintah Batanghari menjadi lebih baik sesuai dengan rencana yang telah diatur. Ilmu manajemen dan diklat-diklat yang kita ikuti mengajarkan kita semua bahwa semua pekerjaan kita harus direncanakan dengan baik supaya sasarannya jelas, supaya targetnya tercapai, supaya kita bisa mengukurnya dan mengevaluasinya. Tahun ini mudah-mudahan dibimbing kawan-kawan ini supaya target kinerjanya menjadi lebih jelas. Dia menyatuhkan datang gawin. Begitu banyak data-data yang diperlukan terhadap tugas kita yang belum ada saat ini tersaji dengan baik. Sehingga pada saat Bupati diundang, pada saat Bupati mau rapat, kita minta data kelabakan dia. Sehingga datanya nggak ngarang, nggak berani kita bacokannya. Selain itu, Bupati Padil juga menginginkan pejabat yang dilantik untuk segera memahami kinerja yang harus dilakukan. Dirinya menilai, saat ini begitu banyak data yang belum tersaji dengan baik. Adapun nama pejabat yang akan dilantik tersebut, yakni Parizal, sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sekretaris DPRD Batanghari Muhammad Ali Abe, Adnan, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Irwan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Riki Jaya Pratama, Kabit IKP Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Kominpo Batanghari. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.